Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan selama 40 tahun melalui Padang Gurun. Tuhan pun menurunkan mana dari sorga sebagai makanan mereka di Padang Gurun. Dan mereka pun makan mana setiap harinya sampai mereka masuk ke dalam tanah kanaan. Hari ini kita adalah bangsa Israel rohani yang sedang berjalan melalui Padang Gurun kehidupan menuju kerajaan sorga. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 4 ayat 4, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, setiap harinya kita membutuhkan mana sorgawi, yaitu firman Tuhan yang dapat memberi kita kekuatan untuk dapat menjalani kehidupan ini. Sebagai mana rohani, gereja Yesus Sejati menghadirkan Sauh Bagi Jiwa, sebuah renungan singkat dan ringan yang terbit setiap harinya dalam bentuk teks dan audio. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Sauh Bagi Jiwa dapat diakses melalui website gereja Yesus Sejati di tjc.org-id-sauh bagi jiwa. Kiranya Sauh Bagi Jiwa ini dapat membantu iman kita, semakin hari semakin kuat, sampai akhirnya kita masuk tanah kanaan surgawi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.